assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim pada video kali ini kita akan membahas tentang jamak taksir melanjutkan pembahasan yang lalu yaitu tentang isim jika dilihat dari segi jumlahnya di video yang lalu kita telah membahas isim musana dan jamak jamaknya meliputi jamak mudakar salim dan muana salim jadi pada video ini kita akan memfokuskan pembahasan pada jamak taksir disertai dengan contoh-contohnya jamak taksir jika dilihat dari bahasanya artinya adalah terpecah atau tidak beraturan yang dimaksud dengan jamak taksir adalah isim yang menunjukkan jumlah jamak dimana perubahan dari bentuk mufrotnya itu tidak mempunyai aturan umum seperti pada jamak mudakar salim ataupun pada jamak muana salim jamak taksir ini ada pada isim secara umum baik itu laki-laki ataupun perempuan baik berakal ataupun tidak berakal mayoritasnya simai yaitu tinggal mendengar asal dari perkataan orang Arab jadi untuk melihat bentuk jamak taksir itu kita harus menuju pada kamus jadi memang jamak taksir itu tidak berpola ya karena memang polanya itu banyak tidak mengikuti satu pola saja seperti pada jamak muana salim atau mudakar salim cara yang paling mudah yaitu dengan menghafal akan tetapi juga ada beberapa pola yang sering digunakan yang memudahkan kita untuk membuat jamak taksir ya ada pun pola bentuk jamak taksir yang sering digunakan adalah sebagai berikut yang pertama jika bentuk mufratnya berpola fa'ilun maka jamak taksirnya akan berpola fu'alun contohnya kafirun jamak taksirnya menjadi kuffarun kafirun berarti satu orang kafir kuffarun berarti beberapa orang kafir pola yang kedua fa'alun fu'alun perhatikan harokatnya ini ya ini ya harokatnya a'un u'u'un contohnya a'un u'u'un silahkan diperhatikan harokatnya sama dengan polanya pola yang ketiga mafa'alun jamak taksirnya menjadi mafa'ilun kita cari pola harokatnya yang sama maktabun jamak taksirnya menjadi makatibun maktabun artinya satu meja makatib artinya beberapa meja ya selain pola-pola yang tadi telah saya paparkan masih banyak sekali pola yang lain ya oleh karena itu jamak taksir disebut sebagai jamak yang tidak beraturan karena memang banyak polanya contoh yang lain bisa lihat disini ada kolamun jamak taksirnya akalamun waladun jamak taksirnya awladun kitabun menjadi kutubun demikianlah materi pada video kali ini semoga dapat dipahami dan bermanfaat saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati